Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan Ukraina membuat harga-harga komoditas melonjak. 60 negara kini terancam, bangkrut karena tingginya inflasi, tingginya utang yang meningkat serta juga kenaikan suku bunga dolar atau Amerika Serikat. Meski inflasi Indonesia terkendali, salah satu yang patut diwaspada Indonesia adalah krisis pangan. Kita melihat bagaimana berita-berita memberikan informasi itu. Dan kemudian selain lonjakan harga komoditas, pembatasan ekspor yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap bahan pangan mereka. Karena beberapa sebab, ada karena climate change, juga ada karena krisis, membuat lonjakan harga komoditas meningkat. Kita melihat data yang diperoleh dari International Food Policy Research Institute. Ada beberapa negara yang kemudian membatasi atau menahan ekspornya. Kita masih ingat India menahan atau tidak lagi mengekspor gandum untuk beberapa saat. Kita juga melihat atau masih mengingat Indonesia sendiri pernah menahan untuk tidak mengekspor CPO. Kita lihat ada beberapa negara lain yang memang karena perang tidak bisa lagi mengekspor beberapa komoditasnya. Kita melihat Rusia tidak bisa mengekspor gula, tidak mengekspor gandum, dan juga beberapa komoditas serialia. Sementara Ukraina juga tidak bisa mengekspor gandum, kemudian beberapa biji-bijian. Kalau kita melihat di tengah kondisi seperti itu, Indonesia masih harus mengimpor beberapa bahan pangan. Yang ini dikhawatirkan juga bisa membuat Indonesia mengalami kelangkaan pangan dan inflasi. Kita lihat data dari FAO per 2020. Sepuluh komoditas pangan yang paling banyak diimpor Indonesia adalah gandum. Gandum karena memang tidak tumbuh di Indonesia, gandum butuh 4 musim untuk menumbuhkannya. Kita juga banyak mengimpor gula mentah kristal, gedelai, dan jagung. Kalau kita melihat kenaikan harga pangan, juga pasokan yang berkurang, ini bisa membuat pengeluaran masyarakat untuk pangan meningkat. Apakah demikian kita lihat datanya? Kita melihat data yang kami peroleh dari BPS per 23 Juni 2022. Yang di atas adalah pengeluaran pangan untuk membeli bahan pangan masyarakat pedesaan. Yang di bawah adalah perkotaan yang rata-rata meningkat antara 45 hingga 55 persen. Pertanyaannya, bagaimana kita memastikan Indonesia selamat dari ancaman krisis pangan? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini dalam Economic Challenges bersama saya Leonat Samusir. Inilah Economic Challenges terancam. Krisis Pangan Ancaman krisis pangan dan juga ancaman krisis energi telah terjadi di semua negara. Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama. Bank Dunia IMF menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Yang 40 diperkirakan pasti. Tentu kalau ekonomi dunia melemah, saya kira akan dapat kesuluruh negara termasuk bagi Indonesia ya. Ada beberapa jalur. Yang pertama adalah di jalur perdagangan. Permintaan dunia pasti akan melemah karena mereka akan menyesuaikan kapasitas ekonominya. Dan ini akan menjadi bagian-bagian dari ancaman kita. Tapi saya sendiri yakin dua minggu. Ya dua minggu harga minyak goreng durang 14.000 stabil aman di malam mana. Dan pemirsa pada malam ini di Grand Studio Metro TV telah hadir empat orang narasumber yang akan membahas bagaimana Indonesia bisa selamat dari ancaman krisis pangan. Telah hadir bersama kita, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Jasin Limpo. Pak Syahrul, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga telah hadir Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosyadi. Mas Andre, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri. Mas Yose, selamat malam. Selamat malam. Baik. Untuk memulai dialog kita pada malam ini, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Menteri. Sejumlah harga pangan sudah naik, Pak. Dan itu memang kita tidak bisa pungkiri karena situasi global. Sejauh ini, apa bahan pangan yang diwaspadai oleh pemerintah untuk kemudian membuat kita punya ketahanan pangan, Pak Menteri? Leo, memang kita negara besar. Penduduk kita 273 juta yang butuh makanan. Dan pertanian bukan saja makanan sebenarnya, tetapi sekaligus lapangan kerja. Pertanian juga sekaligus adalah bagian untuk memberikan nutrisi untuk kesehatan. Dan juga bahan pangan kita sekaligus memutar industri-industri yang berkait dengan pangan. Betul. Oleh karena itu, dengan kondisi yang kita miliki, alam yang cukup bersahabat selama ini, di luar dengan hadirnya climate change yang baru, sebenarnya negara kita memiliki potensi pertanian atau menjadi negara agraris yang memiliki potensi untuk kita kembangkan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, memang ada beberapa pangan dasar yang bagi pemerintah harus dijaga. Ada 12, ada beras, ada jagung, ada kedele, ada bawang merah, bawang putih, gula cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, daging ayam ras, telur ayam, gula konsumsi, dan minyak goreng. Nah, diantaranya ada empat yang bersubstitusi impor. Yang bersubstitusi impor itu antara yang kedele, yang kedua bawang putih, karena memang dia berada pada negara subtropis, juga daging sapi kita masih impor. Tetapi neraca kita, nanti Arief bisa jelaskan nanti pada pangan nasional kita, neraca kita so far masih cukup oke. Artinya begini, melihat pangan yang ada itu, melihat ketersediaan dan produksitas, dan ya tentu saja di luar itu ada stabilisasi harga dan lain-lain. Tetapi, untuk ketersediaan dari neraca yang kita miliki, termasuk bahan yang bersubstitusi impor sampai Desember, saya kira masih dalam kondisi terkendali, aman. Oke, Pak Menteri, tapi tadi kita lihat juga data bahwa ada beberapa sebab, karena ada yang mengalami perang Rusia-Ukraina, ada yang mengalami kekeringan parah juga. Kita tahu India itu menahan ekspor gandum, dan itu kan banyak yang kita impor, Pak. Apa yang kita sudah lakukan untuk mengantisipasi kalau komunitas yang kita impor ini harganya naik terus ini, Pak? Kan kita tidak tahu perangnya sampai kapan ini. Ya, krisis pangan di dunia akan terjadi, dan tidak perlu kita tunggu kapan. Yang jelas, kita masih survive sampai sekarang, tapi tidak berarti kita aman. Kita harus dari sekarang memiliki ketersediaan-ketersediaan yang cukup. Beberapa negara bahkan tidak mau mengekspor lagi kan? Contohnya tadi gandum dan lain-lain. Tetapi untuk ketersediaan pangan dasar, kami jaga. Katakanlah beras kita, harus overstocknya cukup, dan lain-lain. Tetapi memang kalau gandum, walaupun tidak masuk dalam, katakanlah dalam 12 pangan pokok itu, gandum akan bersoal dan itu menjadi komoditi yang seharian kita makan mie dan lain-lain. Maka substitusinya harus dipersiapkan. Substitusi gandum itu bisa dipersiapkan melalui singkong, melalui sorghum. Dan ini sudah diperintahkan kepada kami oleh Bapak Presiden. Bukan, sagu. Tiga, ini bahan dasarnya sebenarnya Indonesia kita miliki. Kita harus memang bisa survive, dan secara bertahap, kemandirian-kemandirian kita, dan tentu saja, pengembangan-pengembangan paritas seperti ini harus kita lakukan. Dan itu harus masuk dalam strategi kita ke depan. Oleh karena itu, bagi saya, bagi Kementan, strategi yang kemarin tidak cukup. Harus ada extraordinary sesuai perintah Bapak Presiden, untuk melakukan expand, untuk melihat substitusi impor mana yang sudah bisa kita lakukan. Katakanlah termasuk kedele, dan lain-lain. Terima kasih Pak Menteri. Saya ingin ke Kepala Badan, Pak Arief. Badan pangan kan umurnya berapa Pak? Empat bulan ya? Baru dari Februari. Iya. Balita pun belum ya? Iya. Ini pertanyaannya begini Pak Arief, karena Badan pangan ini kan dibentuk, tujuannya untuk membuat pasokan pangan kita aman. Yang selama sekian lama yang lalu, beberapa kali ada miskoordinasi, kalau saya boleh bilang begitu. Pertanyaannya Pak, dengan peningkatan harga bahan-bahan pangan, khususnya yang diimpor, yang mau tidak mau kita harus impor, itu Badan pangan melihat kita masih aman tidak Pak? Iya. Ijin saya sedikit menjelaskan bahwa, Badan pangan nasional itu sebenarnya punya tiga ya. Yang pertama itu, Tiga tugas ya? Iya. Ketersediaan dan stabilisasi. Yang kedua, kerawanan pangan dan gizi. Yang ketiga, penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan. Oke. Kemudian, base-nya adalah kita menghitung raca pangan, bersama-sama Pak Menteri Pertanian, Menko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan beberapa lembaga lain. Iya. Sehingga, kita tahu persis, berapa ending balance di tahun 2021, yang kita carry ke bawah ke 2022, kemudian prioritas pertama kita adalah, menghitung berapa produksi dari teman-teman dari Kementan. Cukup? Itu yang harus dihitung. Semua. Kemudian setelah itu, kita proyeksikan. Berapa satu tahun. Oke. Sehingga dalam tiga bulan itu, kita selalu update. Iya. Dan Pak Menko Perekonomian, bersama kita semua, selalu update meeting. Oke. Dinaikan ke dalam raportas. Nah, untuk menentukan neraca. Iya. Nah, kekurangan, berkaitan dengan ketersediaan, kalau memang harus ada pengadaan dari luar, dari luar. Tapi itu adalah alternatif terakhir. Jalan terakhir? Jalan terakhir. Oke. Karena dalam rapat dengan presiden yang terakhir, itu perintahnya sangat jelas kepada kita semua. Iya. Yang pertama, tadi Pak Mentan disampaikan, apa yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi. Iya. Kemudian Pak Mentan juga tadi disebutkan, yang ini sudah waktunya. Substitusi. Barang-barang yang memang bisa diproduksi dalam negeri. Oke. Ini saat ini kesempatannya. Iya. Tadi diskusi di luar bahwa harga kedelai di atas 10 ribu, itu kita bisa kerjakan hari ini di Indonesia. Oke. Jadi Pak Mentan pun juga sudah melaporkan ada rencana. Demikian. Iya. Kemudian penganekan ragaman konsumsi. Jadi arahannya itu bahwa potensi-potensi di setiap daerah, makanan di setiap daerah itu berbeda-beda. Itu yang bisa dipakai lagi ya. Jangan paksakan. Iya. Jangan seragamkan lagi? Ya tidak perlu diseragamkan. Oke. Jadi kalau di Indonesia Timur memang makanannya berbeda, ya enggak apa-apa. Baik. Tapi kita siapkan semua ketersediaan. Oke. Neraca tadi, sehingga nanti ketercukupan kita semua berdasarkan hitungan-hitungan yang memang rencana. Terima kasih Pak Arief. Mas Andre, tadi ada data bahwa pengeluaran bahan pangan masyarakat itu sudah naik 45-55 persen dibandingkan tahun lalu. Kalau DPR melihat, apalagi tadi Presiden sudah berkali-kali sebetulnya bukan hanya sekali, memperingatkan ancaman krisis pangan. Seberapa serius peringatan itu, seberapa siap kita, kalau Anda lihat? Ya. Kalau sekarang kan kita sudah melihat data, bahwa tadi Mas Leonard sudah menyampaikan harga pangan dunia sudah naik. Bukan hanya 30 persen, tapi sudah 40 persen. Pengeluaran untuk masyarakatnya di desa dan di kota. Harganya pun sudah naik, 33 persen. Lalu harga pupuk naik, 50 persen. BBM 70 persen. Ini harga bahkan kalau kita baca data PBB itu, pernyataan si JNP di PBB sudah menyampaikan. Rakyat di dunia yang terdampak krisis pangan itu dari 135 juta, sekarang sudah 276 juta. Kalau dia data dari tahun 2016 sudah 500 persen kenaikan. Ini kan mengkhawatirkan, akan bisa terjadi krisis di dunia, bukan hanya Indonesia. Dan untuk itu tentu, pemerintah setiap negara tentu harus bersiap diri. Apalagi kalau baca pidato presiden bahwa 60 negara akan menjadi negara miskin, bahkan 45 negara sudah terkonfirmasi. Dan ini kan mengkhawatirkan. Dan tentu di DPR, kami sebagai mitra pemerintah akan memberikan dukungan politik penuh kepada pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Apa saja tindakan yang harus dilakukan pemerintah, tentu kita mendorong Pak Sari dan Silimpo memastikan kebutuhan bahan pokok kita tersedia. Bagaimana produksi pertanian kita harus meningkat. Lalu yang kedua, kalau memang yang tadi disampaikan Pak Arief, bagaimana nanti neraca komoditas itu dilihat. Kalau sesuai pasal Undang-Undang nomor 18, pasal 36 tahun 2012, karena Undang-Undang Pangan sudah mengatur bahwa kalau memang tidak bisa diproduksi atau tidak mencukipi itu baru kita impor. Nah ini yang penting pemerintah, dikoordinasi komunikasi antar instansi itu harus saling support. Nah dulu mungkin agak kurang. Nah harapan kami tentu dengan Pak Sari dan Silimpo, Menteri yang penuh pengalaman, lalu ada Pak Arief sekarang wasitnya di tengah sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, tidak ada ego kementerian lagi. Tapi kita bertarung, berjuang bersama-sama untuk memastikan Indonesia selamat dari krisis pangan. Dan DPR sebagai lembaga legislatif tentu akan memberikan dukungan politik pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya. Baik, terima kasih Mas Andri. Nanti di bagian berikut kita ingin cari tahu, saya akan ke Mas Yose, bagaimana gejolak harga pangan dunia ini juga yang disebabkan karena kondisi geopolitik akan bisa mempengaruhi Indonesia. Apakah Indonesia tahan menghadapi ancaman krisis ini sampai akhir tahun atau jangan-jangan tahun depan kita akan menghadapinya. Tetap bersama kami, Economic Challenge, segera kembali. Terima kasih telah menonton!